Saya dinyatakan paru-paru basah, asam lambung, diimpus, disuntik berkali-kali, diambil darah, donor darah, tiga kantong, sampai ilusi, segala macem. Wih, sampai ilusi? Iya, kritis saya. Karena waktu itu berat 30-an. Hah? Iya. Jadi kayak begini. Ini ada hubungannya dengan kemampuan kamu selama ini? Kan beberapa orang kan punya kemampuan itu ada apa ya kita bilang ya, tumbal ya? Atau ada porban ya kali. Iya. Ada hubungannya nggak sih dengan... Ada. Karena saya... Sorry ya bro ya. Sorry ya bro ya. Kan kalau misalnya kayak gitu, bisa aja nih ya. Bisa aja. Ini kan gue karang-karang sendiri kan juga bisa bro. Iya. Itu bisa. Tapi saya nggak. Saya ada yang minta suami istri balikkan. Solusi juga bisa? Iya. Saya coba bantu dari jauh. Kayak gimana caranya? Aib yang akan terbongkar di 2024. Deng, 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 deng. R. Gila yang namanya R di Sumpah! Cukup dengan tanya... Tanya dokter Richard... Hat Gumay. Iya dokter. Lu sakit? Sakit. Baru sembuh. Sakit apa? Urusan banget loh sumpah. 20 kilo. 20 kilo tuh? Dari 70, sekarang Alhamdulillah, puji Tuhan udah 50-52. Oke. Dan sempet lumpuh katanya? Sempet. Sekarang tadi lihat sendiri saya kayak robot jalan. Pertama kali itu saya sakitnya asam lambung. Aku. Jadi makanan tuh nolak semua. Nolak semua. Saya 2 sendok. Bubur aja bisanya 2 sendok itu muntah. Tapi muntahnya bukan makanan. Karena kan gak ada isi. Cuman... Gitu. Tapi gak ada yang keluar. Terus dibawa ke Siluam... Jakarta Selatan, Panjoran. Dicek. Dikasih obat. Gak sembuh nih. Makin parah. Saya tepar. Terus saya pikir, saya harus ada yang ngerawat nih. Kasih makan, urusin, minum, segala macem. Akhirnya saya pilih pulang kampung ke Palembang. Saya ke Palembang diurus sama keluarga kan. Kakak, saudara, segala macem. Pulang. Dirawat di rumah sakit mata Sriwijaya. Di sana saya dirawat. Sembuh oleh dokter Regen. Penyakit dalam. Bisa makan. Sehat lagi. Segala macem. Lalu ujian datang lagi dari Tuhan. Di sana saya dites darah sama Ronsen. Saya dinyatakan paru-paru basah. Oke. Di sini. Saya kan kuat rokok. Terus syuting padat. Pas kemarin lagi rame-ramenya. Saya job tuh ambil semua dok. Ambil semua. Cari rezeki. Jadi mungkin karena itu. Terus kedua karena. Mungkin juga. Saya yakin juga ini. Karena saya kan lulus tentara. 6 bulan pendidikan. Itu kan latihan dari jam 3 pagi. Udah dicambuk-cambukin. Sampai itu dididik ya. Sebenarnya bagus. Jadi sekarang saya siapa aja dicambuk. Ada rasa. Sampai jam 9 malam. Jam 11 ke 12 itu. Saya sempetin waktu buat ngerokok. Diam-diam. Sama begadang. Jadi kan itu. Penyakit ya. Terus gak tau juga ya. Mungkin saya memaaf ke teman-teman lighting. Ya gak tau kita ya. Mungkin tertular. Di situ kan. Makan bareng. Minum bareng. Rokok sebatang bareng gitu. Ayo-ayo gitu kan. Namanya teman kan. Ngerokok kan. Susah di situ gak boleh. Jadi diem-diem. Gantian sebatang. Kadang nemu di bawah tuh saya ambil. Udah rezeki aja itu bekas orang gitu. Mungkin. Karena kalau gak gitu gak dapet rokok gitu. Bagi perokok. Jadi mungkin itu juga. Kemungkinan ketiga dok. Jadi saya dapet penyakit itu. Terus. Dibawa lagi ke rumah sakit. Dokter rumah sakit Sebijaya. Menjarankan ke rumah sakit Muhammad Husin. Palembang. Saya di Osuru. Taut inap. Selama. Tiga minggu. Alhamdulillah sembuh. Di impus. Disuntik berkali-kali. Di ambil darah. Donor darah. Tiga kantong. Segala macem. Sampai. Ilusi. Segala macem. Wih. Sampai ilusi. Iya. Kritis saya. Karena waktu itu berat 30-an. Hah? Iya. Jadi kayak begini. Saya kan kirim foto. 30 kilo. Iya. Ke teman-teman saya kirim foto. Fanny Rose. Awalnya ke sahabat saya, Chan Kelvin. Dia kaget. Dia kasih tau Kak Rose. Kak Rose langsung DM saya. Prihatin. Dinner candy. Ini itu. Nikita Mizani. Segala macem. Saya kasih tau semua. Saya tuh cuman ngerasa saya butuh support. Karena saya semangat mau sembuh. Saya kan minta kesempatan dua kali. Mungkin saya banyak dosa. Manusia biasa ya. Manusiawi. Saya terserah netizen banyak yang ngatain syukur. Katanya kebanyakan ngeramal orang. Bongkar raib orang. Itu kan tugas saya ya. Di TV. Dan resiko kalian sebagai artis. Untuk saya ramal gitu. Terus. Karena terlalu banyak di kasur mungkin. Mungkin. Dokter juga bingung. Akhirnya dokter rumah sakit Muhammad Hussein suruh. Kamu gak boleh begitu terus. Makanya jadi susah jalan. Jadi harus jalan. Pas coba berdiri jatuh langsung. Duduk gak bisa. Berdiri gak bisa. Jalan gak bisa. Nangis itu saya dok. Nangis setiap hari. Di rumah itu. Berantem. Marahin orang tua. Segala macem. Kan orang sakit emosi ya. Dengan bawaan sedih. Saya takut lumpuh. Karena. Ya. Nauzbilan Jalik. Itu emang udah lumpuh sih. Saya gak mau saya baca Google. Cari. Apa. Apa. Pengetahuan lain-lain. Segala macem. Itu ada yang 10 tahun. Saya kaget. Saya. Apa. Juru saya. Berdoa ke Tuhan. Minta kesempatan. Sama semangat sendiri. Kan gak dibolehin sama orang tua saya. Takut jatuh ya. Saya kalau subuh-subuh itu. Jalak merangkak sendiri tuh. Udah kayak tentara. Ngerakyat. Tuh. Ngambil makan. Pakai papers. Minum gak boleh berdiri. Mereka itu bukan gak boleh. Takut saya jatuh. Kalau mau bangunin. Saya bangunin. Kasian. Ibu saya. Saya bangunin terus. Kasian kan. Bapak saya. Segala macem. Jadi saya berdiri. Saya pegangan begini. Jatuh. Gitu. Saya diem aja. Saya tahan sakit. Jatuh. Tiap hari mereka lagi. Ibu ke pasar. Bapak lagi. Berkebun. Kebun di Palembang. Saya jalan sendiri. Disitu. Disitu. Sampai jatuh-jatuh. Akhirnya bisa. Sekarang. Jadi sekarang masih. Kayak robot sih. Oke. Tapi sekarang sudah pulih. Sudah pulih. Alhamdulillah. Sudah pulih ya. Sudah pulih ya. Ini ada hubungannya sih. Dengan kemampuan kamu selama ini. Kan beberapa orang kan punya kemampuan itu. Ada apa ya kita bilang ya. Tumbal ya. Atau ada korban ya kali. Iya. Ada hubungannya gak sih dengan kamu? Ada. Karena saya. Sebenarnya hubungannya bukan tumbal. Bukan korban ya. Tapi kecapean. Karena kan orang bilang. Kadang gini dok. Saya itu kan sekarang buka konsultasi. Cara rejeki. Banyak banget netizen yang gak ngerti. Pake logika. Oh dikira mau bantu ikhlas gratisan. Lomba saya bilang WC. Tukang parkir juga bayar. Saya itu pake tenaga pikiran. Nah saya ini sakit itu karena. Terlalu energi itu ketarik. Energi itu ketarik abis di badan. Jadi saya rasa dunia pelayanan rumah sakit. Hotel. Saya juga kan melayani. Psikolog. Dokter. Ya saya juga cari uang. Gitu loh. Jadi banyak belakangan ini netizen yang bilang. Katanya minta bantu. Eh katanya mau nolong. Mau bantu. Tapi bayar. Katanya gitu. Tukang parkir juga bayar mbak. Saya bilang gitu. Gak ada yang gratisan. Saya bilang gitu. Saya bukan kasar ya. Tapi ya begitulah. Benarnya menurut saya gitu loh. Jadi energi lu banyak terkuras. Sehingga bisa jadi sakit seperti ini. Lu gak takut lagi gitu mau istirahat dulu. Nanti lu mau coba ramah lagi. Kemarin kan sebut istirahat lama. Vakum dari tentara tuh saun. Banyak yang cari. Wartaun tuh cari semua. Media. Dia maksa press con. Sekarang ditungguin tuh. Press con segala macem. Saya pikir saya. Kalau begini terus. Saya kan gak punya kerjaan tetap. Ini kerjaan yang sekarang. Saya ambil dulu rejeki. Jadi yaudah saya berkarya lagi. Saya dateng. Eh dari Palembang tuh. Saya mulai posting ramal. Supaya karir saya naik lagi. Saya ke Jakarta. Saya malah minta undang. Ke dokter juga saya minta undang kan. Supaya saya eksis lagi. Supaya muncul lagi. Supaya mereka tahu keberadaan saya. Yang membenci saya. Bahwa saya baik-baik aja. Oke. Lu apa adanya banget orangnya. Inilah lu apa adanya ya. Tapi lu dari kapan sih punya kemampuan kayak gini? Dari umur lima tahun dok. Umur lima tahun itu saya udah bisa. Ngeliat. Pertama yang aneh-aneh. Mahluk Asral. Penterwo. Serius? Ya. Kuntilanak. Serius? Ya. Dari umur lima tahun. Dari anak-anak. Gendurwo itu kayak gimana bentuknya? Gendurwo itu kan hanya sebutan nama. Tapi bentuknya macam-macam. Berubah-ubah. Tapi yang pasti mindset orang sekarang bentuknya itu ya bener. Ada juga itu. Yang gede, bulu. Kayak pohon jati besarnya. Bulu giginya taring kayak barong. Mukanya. Serem darah-darah. Nah itu juga ada. Tapi yang kecil juga ada. Memang ada ya? Memang ada. Bentuk setinggi manusia juga ada. Oke. Kalau di ruangan ini ada nggak? Nggak ada. Ini karyawan gue bukan. Mereka kayak setan semua sih tapi. Sering kali itu kalau pinjem duit nggak balikin. Di dia ada pengikutnya. Serius? Iya. Kenapa? Oda. Ajudan gue tuh? Iya. Ada yang ikutin? Ada penjaganya. Cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Itu apa itu? Bagus atau jelek? Bagus. Oh bagus? Oh, belum tentu jelek ya bisa jadi bagus ya. Saya sih nggak ngeliat makhluknya ya tapi saya ngeliat auranya. Kalau gue, kalau gue. Dokter nggak ada. Pertugian padahal ya. Cewek gitu ngikutin gue gitu. Nggak ada ya. Oh dari umur 5 tahun. Dari kapan lo sadar sih kayak gituin? Anak 5 tahun itu kan sebenarnya kalau nggak diasah. Nggak jadi. Jadi ketutup dia. Kalau saya itu disupport sama nyokap. Sama ibu saya. Dia bilang, Liat apa nak? Liat apa? Katanya. Kok kata terus? Tunggu-terung. Oh gimana? Katanya gitu. Gini. Itu ada perempuan nggak? Ada. Soalnya suka digangguin. Katanya gitu. Ada. Liat lagi berdiri. Takut dia kan. Di sini ternyata besoknya digali kuburan. Di pintu belakang. Kalau bapak nggak percayaan. Dia kayak. Diam aja. Diam aja. Jadi dari 5 tahun itu. Naik SD. Saya sering kalau sekolah kan naik angkot di Palembang. Bus kota angkot. Saya suka bilang ke ibu. Tapi ibu bilang, Diam aja. Ntar dibilang ngawur kan. Di depan nanti ada ibu-ibu ketabrak. Kepalanya pecah. Budarak ternyata nabrak. Saat itu kejadian di depan Palembang Treat Center Mall. Oh. Ibu-ibu berdarah. Berarti lo bisa ramal ya? Bisa ini ya. Ada kemampuan. Kayak gimana sih? Kilasan atau bagaimana itu ya? Kalau saya tuh ngerasa saya lebih ke masa lalu. Eh, masa depan. Kayak gimana? Tiba-tiba dapet penglihatan? Tiba-tiba dapet penglihatan. Muncul. Tiba-tiba atau lo harus fokus? Tiba-tiba sama saya ada kemauan untuk cari sendiri. Misalkan malam ini. Ah, lihat dokter Richard. Ah, gitu. Bisa kayak gitu? Bisa. Kira-kira nanti ke depan dia gimana gitu. Nah, biasanya. Sesuai mood saya. Saya gambar. Atau saya. Saya butuh matiin lampu gelap gitu. Oke. Gelap-gelapan sambil mikir. Kalau saya mau itu. Tiba-tiba ingat siapa gitu. Ingat dokter Richard. Ingat Binar Candy. Lihat ah. Paah gitu. Tapi kadang juga ada temen. Yang minta. Banyak artis temen minta. Sayangnya gak mood. Oh harus mood? Iya, gak mau. Jadi kayak. May aku dong, May. Kayak empo Elini. Saya kasih tombolnya sebagi dari tahun kapan. Nanyainya jodoh mulu beliau. Saya gak pernah jawab. Maaf ya, po ya. Saya gak pernah jawab. Karena saya lagi sakit. Gak mood. Pusing. Nah, kemarin lagi mood tuh. Saya jawab. Pok begini, begini, begini. Pok kenapa gak jadi caleg? Kalau jadi caleg, kepilih. Gitu. Itu lu dapet kemampuan kayak gitu tuh kayak ngerasa berkah atau beban nih sebenernya? Awalnya beban. Saya sholat terus. Semenjak saya sering dibully, saya waktu ngeramal si R, saya dilabrak. Orangnya juga tau labrak saya yang istrinya L, suaminya R. Tapi kita gak ada masalah ya. Udah. Uni. Siapa sih? Baik-baik aja. Iya. Kita baik-baik aja. Saya gak ada masalah sama sekali. Kalau kamu labrak saya, kamu salah. Saya gak pernah ada masalah sama kamu. Saya gak jahat. Yang ngeramal yang suami itu yang istri? Saya ngeramal dua-duanya. Saya bilang kan saat itu akan ada kejadian di rumah tangganya KDRT. Dan lemparan-lemparan bola tenis? Bola biliar. Bola biliar. Bercanda jangan marah mudah. Ntar marah lagi. Lu dilabrak? Iya dilabrak di Instagram. Tapi gak saya jawab. Saya gak mau ribut karena saya juga gak nyari masalah gitu. Saya kan ditanya sama TV media. Saya jawab. Saya juga gak sebut nama saat itu. Kalau kejadian ya wallah alam ya. Itu sudah kendak Tuhan. Berarti sesuai penglihatan kamu aja ya? Nah terus. Sejak itu banyak banget tuh. Lovers-loversnya. Mereka nyuran saya. Abis-abisan. Jadi saya ngerasa jujur itu beban. Down saya. Saya mikir kenapa saya harus down ya. Karena saya gak jahat. Saya ngerasa koreksi diri saya gak jahat sama orang gitu loh. Malah harusnya saya dibilangin. Dikasih terima kasih. Karena saya kasih tau. Oh berarti saya yang dibilangin nih. Saya kalau tulis waktu itu pernah ada yang artis yang akan meninggal dunia. D. Itu ngubungin saya semua. Dinar Kendi. Dewi Persik. Siapa lagi ya. Semuanya. Bang Densu. Itu ngubungin. Bukan gue kan. Bukan gue kan. Gitu. Semuanya. Yang D. Gitu. Jadi maksud saya. Kita bisa. Saya selalu kasih solusi. Saya selalu sampaikan. Jangan percaya sama saya. Ramalan jangan terlalu dipercaya. Percayanya sama Tuhan. Kan jalan dari Tuhan. Saya cuman bisa melihat. Bisa meleset. Belum tentu benar. Oh bisa meleset. Bisa. Berapa besar sih keakuratannya? Saya sering kok meleset. Cuman banyakan benar. Sering berapa kali. Tapi banyakan benar. Banyakan benar ya. Banyakan benar. Tapi berarti bisa berubah dong ya. Bisa berubah. Kalau menurut saya. Makanya saya bilang selalu sampaikan. Semua itu bisa berubah dari diri kita sendiri. Dokter. Dokter nanti ketemu. Ini saya ngomongnya benar ya. Ramalannya. Ini dari saya nih. Dokter nanti ketemu bisnis partner. Perempuan. Ah bukan ketemu. Sudah ketemu. Bisnis partner. Partner. Perempuan. Gak baik. Berakhir dengan ribut. Sampai ke hukum. Jadi lebih baik. Gak usah kerjasama. Lebih baik. Dijaga hubungan baik aja. Berteman. Perempuan. Bisa kegambar ya. Seperti itu punya. Gue jadi pengen coba. Sumpah. Sekarang lagi mood kan. Iya. Pernikahan dong. Pernikahan gue dong. Kalau yang usaha nantilah ya. Karena finansial gue sudah oke ya. Pernikahan deh. Apakah gue termasuk. Ini artis yang berinisial R. Istri gue juga R pun gak namanya. Enggak. Baik-baik aja semua. Baik. Baik. Romantis. Romantis. Suami baik. Istri baik. Bahagia kami. Bahagia. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tahun ini gak akan cerai ya. Enggak. Cuma cek tahun depan. Coba cek. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Skandal skandal skandal. Skandal siapa? Gue. Pekerjaan pekerjaan. Saya gak berani menyebut skandal. Sumpah serius apa ini yang terjadi? Sumpah. Gak apa-apa. Gue bisa terima kok. Iya. Kenapa? Kalau pekerjaan. Bagus dok. Meningkat. 2024-2025. Makin berkarya. Makin berjaya. Meningkat. Rezeki lancar. Bagus. Mengalir. Hoki 2024-2025. Bagus. CEO-nya apa dok? Kerbau. Kerbau. Iya. Istri? Istri tahun 89. Semut ya mungkin. Kalau kerbau tahun ini, tahun depan bagus. Sama naga. Bagus. Jadi kalau mau bawa. Ular. Ular. Temenan tuh kalau di sawah. Kalau mau bagus dokter cari temen, kerjasama, sahabat. Itu naga. Bagus ya. Iya. Oke. Kalau naga, kalau bisa deketin. Oh kalau naga, kalau bisa deketin. Ngelancarin rezeki dia. Ngelancarin rezeki. Oh oke. Bro, yang harus gue hati-hati. Yang harus hati-hati perempuan tadi. Terus... Agustus, Desember 2025. 25, usahain tanggal 23 ke 25 jangan naik pesawat. Gak sehatan. Iya. Gak sehatan. Tanggal 25. 23 ke 25. 23 ke 25. Jangan naik pesawat ya? Jangan. Oke. Ini kok pokoknya itu tuh. 2025 aja. 2025. Oke. Lu ngeri ya kalau punya kemampuan kayak lu ya sebenarnya? Ya dibilang ngeri sih udah biasa sekarang. Bisa kalau kayak gini punya bisa ramal diri sendiri gak sih? Gak bisa. Diri sendiri gak bisa. Diri lu sendiri gak? Iya. Saya pernah coba itu gak bisa. Keluarga juga gak bisa. Keluarga juga gak bisa? Yang saya suka kesel tuh nyokap. Yang kan. Itu aku pun jadi gak balikan cerai segala macem gitu. Jadi saya gak bisa itu. Oh gak bisa. Iya. Keluarga sedarah itu saya gak bisa. Kalau ini kalau pertandingan. Kalau pilpres kan lu bisa ya? Pilpres dari awal saya sudah 2009 Pak Prabowo. Oke. Yang akan jadi presiden. Kalau pilpres lu bisa. Berarti kan pemain bola kaki kalau tanding juga lu bisa dong berarti. Iya tapi saya dibilang meleset. Padahal ada. Bang Desus juga bilang meleset. Padahal udah jelas-jelas di Youtube ada. Jadi saya konten Youtube sama. Siapa ya? Itu ngajakin saya collab. Dia terkenal juga. Youtuber. Angkatannya Ria Ricis. Cowok. Orang Padang. Siapa? Saya lupa namanya. Maaf. Datang ke rumahnya. Siapa yang menang? Waktu itu Perancis lawan. Itali ya? Iya. Kalau nggak salah Itali. Perancis lawan Itali. Saya sudah sebutin yang menang itu. Saya bisa sebut dari benderanya. Kalau nggak salah saya sebutin benderanya Perancis itu merah biru ya kalau nggak salah. Merah biru. Ada putihnya kecil. Itu ada di Youtube kok. Di search aja ada. Cuman saat itu mereka yang bilang gagal. Meleset nggak lihat. Nggak mau gitu loh. Nonton dong situ. Saya bilang. Oke. Saya maunya mereka nonton supaya tahu. Karena isu yang beredar saya meleset. Saya habis ikatkan orang. Sampai temannya Bang Densu itu rugi 50 juta. Karena percaya sama saya. Karena dikira saya bilang Perancis yang menang. Tapi ternyata Itali yang menang. Nah Itali itu saya lupa warnanya apa. Tapi ada putihnya. Putihnya besar. Saya bilang di Perancis putihnya kecil. Nah antara tiga warna ini. Saya bilang gitu. Saya nggak bilang secara gamblang satu warna. Tapi antara merah biru putih. Saya lihat putihnya kecil. Kalau lu bisa tahu kan kenapa lu nggak ambil keuntungan untuk lu sendiri aja kayak gitu. Taruhan bola kayak gitu. Kan lu jadi kaya. Ngapain lu harus kerja ke sana sini. Saya ambilnya ya dari konsultasi sih dok. Orang. Tapi kan kalau misalnya lu bisa prediksi. Bisa ramal. Kan sebenarnya lu bisa manfaatin ke diri lu sendiri. Bisa nggak sih? Nggak bisa untuk diri sendiri. Sama kayak teman-teman saya. Ayo di Hong Kong dong berapa nomornya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau begitu. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau konsultasi ke orang bisa. Tapi kalau untuk sendiri nggak bisa. Ada yang lu harus lakuin nggak sih supaya kekuatannya mesti. Ada puasa atau doa-doa apa gitu. Nggak ada. Bakar. Nggak ada langsung. Bunuh orang gitu. Makan bagi gitu. Nggak ada. Makan ari-ari gitu. Nggak ada. Atau ada doa apa gitu. Nggak ada. Oh kalau doa ya. Saya sebelum sesudah sebelum yang pasti doa dulu sesuai agama saya Islam. Saya minta izin. Saya selalu bilang dalam hati. Ya Allah kalau misalkan ini baik untuk dia. Baik untuk saya. Tolong dibukakan kebenaran ini. Kalau enggak. Nggak usah. Tapi kan kalau di agama. Sorry ya gue tanya ya. Kalau harus kan kalau di agama Islam kan sebenarnya ramalan itu kan dilarang. Begini. Saya minta maaf ke alim ulama besar. Kiyai Ustadz kalau saya salah bicara. Ramalan itu kan musrik. Kalau dia menggunakan jin. Pengikut. Kalau saya, saya nggak tahu. Saya berserah diri. Kalau misalkan ada pengikut saya silahkan dibuang. Kalau ada yang mau bersedia. Tapi saya ngerasa enggak ada. Jadi, saya enggak melakukan hal-hal aneh. Saya tidak santet. Saya tidak puter giling enggak. Puter giling itu yang enggak mau dibilang dukun tapi tahu semua ya. Saya enggak melakukan itu. Jadi, saya ngerasa saya orang baik gitu loh. Bukannya sombong enggak. Tapi saya ngerasa saya enggak melakukan hal-hal yang dimusrikan sama agama saya. Jadi, kalau memang ada yang bilang tetap musrik. Ya sudah saya terima. Tapi bantu saya gimana caranya. Supaya saya, kalau misalkan menurut dia ada mahluk jahat di saya. Ya, dibuang. Terus, saya juga melakukan yang baik-baik kok. Bantu orang gitu. Gak melakukan yang jelek-jelek, yang jahat. Bro, apa bedanya sih ramalan dan kemampuan lo ini dengan firasat? Kan ada satu lagi tuh. Master firasat. Kalau menurut saya, Oh, sama wirang ya. Master firasat. Kalau menurut saya, saya merasa beda ya. Saya ngerasa diri saya lebih tepat disebut para psikolog. Para psikolog itu saya lebih ke mempunyai kemampuan yang tidak berguru, tidak mencari ilmu, tidak melakukan hal-hal jahat, tapi bisa melakukan prediksi, membantu orang. Jadi, para psikolog. Dan membantunya lewat konsultasi. Oh. Ada istilahnya di para psikolog. Di Googling juga ada. Ya, itu yang gue pengen tahu tuh. Kalau lo kan bisa bantu konsultasi via WA. Iya. Bisa ya seperti itu? Bisa. Saya minta foto biasanya nama tanggal lahir. Sorry ya, bro ya. Sorry ya, bro ya. Kan kalau misalnya kayak gitu, bisa aja nih ya. Bisa aja. Ini kan gue karang-karang sendiri kan juga bisa, bro. Iya. Itu bisa. Tapi saya enggak. Saya ada yang minta suami istri balikkan. Istrinya minta suaminya balikkan. Solusi juga bisa? Iya. Saya ngerasa saya enggak bisa. Tapi saya coba bantu. Dari jauh. Kayak gimana caranya? Saya ambil fotonya, Saya doain. Niat baik. Dia hubungi saya lagi. Kasih saya alhamdulillah bonus gede. Katanya balik suaminya. Saya juga kaget. Terus ada juga yang kakinya bengkak, sakit. Saya enggak bisa juga. Tapi saya coba bantu. Saya lihat coba fotonya, ibu dikirimnya sama dia. Dia sedih. Saya ibah. Saya bantu doa. Saya bilang, kasih dia kesembuhan. Memang saya di sini cari uang, cari rejeki. Tapi saya benar-benar dari hati yang tulus, mau bantu. Mungkin mau lewat saya, saya bilang gitu Tuhan. Jadi tolong sembuhkan dia. Dia telpon saya, WA saya sembuh. Kaki bengkak merah itu kayak penyakit gajah, tapi bukan. Dan itu turun ke anaknya. Dia sembuh, anaknya belum. Bro, untuk konsultasi kayak gitu, bayar berapa sih yang harus disiapin? Awalnya dibilang mahal. Karena waktu itu saya sempat pasang waktu lagi viralnya, tatap muka di 20. Juta? Iya. Tatap muka? Iya. Oke. Tapi laku. Jadi, tapi belakangan ini sekarang saya cari volume. Sama cari uang. Jadi, yang mau lewat WhatsApp, satu pertanyaan 100 ribu. Satu pertanyaan 100 ribu? Kurah ya? Iya. Tatap muka 5 juta. Tatap muka 5 juta? Di ramal seperti itu. Wow. Bro, gue pengen, jujur aja gue ngundang, lo sudah lama kan? Iya, udah lama. Dari tahun lalu loh, sumpah. Gue tuh minta ramalin 2024 loh, sumpah. Ini belum bahasi lah kan? Apa sih yang akan terjadi 2024 nanti? Dari Maret sampai ke Desember? 2024 masih keributan partai politik. Masih berlanjut. Saya ada di Undang Indusiar di ulang tahunnya. Di situ saya udah sebutin, bahwa akan ribut antar partai ramai, karena pejabat, pemerintah, pilpres, dan itu terjadi kan sekarang. Saya rasa itu ribut sih, ada yang terima, nggak terima, ada yang ini segala macem, tuntut menuntut. Tapi kalau kita ngomong pilpres kan, kapan sih kagak ribut? Pasti ribut. Maret sampai Desember loh. Juni ada pesawat jatuh, low cost kerib. Low cost. Dua, satu di laut, satu di hutan. Kejadian yang di hutan itu subuh jam 3 pagi, yang di laut itu siang. Yang satu ditemukan, yang satu, lama tidak ditemukan yang laut. Ini juga info untuk Pak Yudo, Panglima Angkatan Laut. Info penting, karena saya juga tahun kemarin sempat info ke Angkatan Laut. Eh, dua tahun lalu, pesawat, eh, kapal, selam, perang, saya lupa namanya, saya sebutin waktu itu inisialnya, NK, apa ya, akan tenggelam, beserta isinya, semuanya, akan meninggal dunia. Tujuan saya adalah, semua kan bisa antisipasi, tapi bukan salah tahu, kalau memang nggak bisa, berarti memang sudah takdir. Dan itu terjadi. Terus, kalau nggak salah, 2021 atau 2022, saya ngeramal, pesawat low-cost carrier, S, saya kasih warna, merah, biru, akan jatuh. Sama, pesawat, inisial A, berwarna merah, jatuh di lautan, dan itu teman saya sendiri, air crew-nya, orang Palembang. Oke, itu 2021 ya, tapi yang tadi diceritain, 2024, ini bulan 6 ya? Iya, yang bulan 6, 2024, itu low-cost carrier. Satu, pesawat baling-baling. Jatuh di hutan, itu sekitaran pukul 3 pagi. Di laut, tenggelam, itu siang. Oke. Lain lagi, semoga nggak terjadi. Mudah-mudahan ya? Mudah-mudahan. Yang lain lagi, yang lain lagi, masih bencana lagi? Gempa, besar, mudah-mudahan nggak makan korban jiwa, di daerah timur, sama Sumatera Barat. Saya sering dibilang, kenapa bikin takut? Saya nggak bikin takut. Saya malah kasih tahu dari sekarang, hati-hati. Terutama, saya pernah diundang, Niki Tamizani, sebelah sini, apa tuh kalau itu, BMKG. Sini saya. Saat itu beliau sih nggak, seingat saya di Youtube, ada saya lupa pernyataan beliau seperti apa, BMKG. Tapi kalau saya bilang, gempa, Jakarta. Ternyata saat itu, saya lagi di kokos, gempa. Gitu. Di Youtube masih ada. Sama BMKG. Entah bulan berapa ini? Kalau gempa daerah timur dan daerah, mana tadi? Sumatera ya? Sumatera Barat, Padang. Akhir tahun. Akhir tahun ini? Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Saya sih berdoa, semoga nggak ada korban jiwa, karena kakak saya di sana. Oke. Artis, po. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Tunggu. Hati-hati artis, lagi, dan lagi berinisial R. Tadi dia sudah ramal gue. Baik, bagus. Nggak ada perceraian. R ini ada skandal, KDRT. Lalu, ribut. R-nya ini cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Iya. Narkoba, laki-laki, inisial N, aktor, bintang sinetron. Inisial A, lagi, hati-hati. Hati-hati A, lagi, keempat kali. Ya. Semua pasti bisa tahu, dokter juga tahu. Terus... Yang mana nih? Inisial A ini apa nih? Ini yang keempat kali dia. Kemarin tiga kali udah ketangkap, sekarang keluar. Oh, sudah anak koba? Iya. Minta dicerikan istrinya. Nah, saya bukannya apa-apa. Tapi ini, saya kasih tahu ke beliau. Saya hampir kesebut namanya. Ya, mungkin beliau ngerasa hati-hati. Gitu. Ini kan masuk yang ketiga nih. Nanti masuk lagi yang keempat lagi. Keempat. Kalau nggak jaga diri dari sekarang. Kalau nggak, stop. Jadi, saya minta stop dari sekarang. Bisa empat kali. Bisa empat kali. Kalau kejadian empat kali, hidupmu hancur. Karirmu bener-bener hancur. Rejekimu putus bener-bener. Jadi, hati-hati. Jangan lagi ulangi. Stop. Lalu, laki-laki. Inisial D. Senior. Istrinya juga artis. Narkoba. Kedua kali. Kedua kali. Lalu, Selebritis Inisial C. Sakit. Dilanjutkan dengan kabar kurang baik. C. Oke. Ya, masih muda. Masih muda. C. Tahun ini, tapi artis itu diramaikan oleh perceraian. Oke. sedang cerai-cerai-cerai-cerai-cerai. Siapa saja, bro, yang kemungkinan akan bercerai di 2024 ini? R. R dengan? Nanti ketahuan. Iya. Terkenal juga pasangannya. Pasti orang bisa nembak. T. Nanti saya dilabrak lagi. Gue baru mau minta ramal. Sumpah, ada pertanyaannya di sini. Lu bisa ramal gak sih? Mau sebut nama ya gak apa-apa ya? Minta ramal dokter. Bukan. Ada satu R dengan T. Ini kan sekarang lagi sidang cerai ini sekarang nih. Mbak Ria Ricis sama Tengku Ria. Oh, itu udah saya ramal. Udah saya nyatakan di Instagram cerai. Oh, cerai? Iya, akan bercerai. Oh, apa sih? Walaupun minta rujuk, walaupun ini itu akan tetap. Bukan saya mendoakan, tapi itu dari penglihatan saya. Jangan dipercaya. Apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa tetap? Supaya tetap baik dari yang laki-laki. Dari riannya. Memperbaiki diri, kekurangan. Interpeksi diri, apa yang kurang. Karena kurangnya dari kamu. Saya lihat. Saya berharap bisa terima. Karena ini hanya penglihatan, jangan marah. Rubah diri. Siapa tahu. Ria Ricis masih bisa membuka hati. Perselingkuhan terbesar. Baru ini saya sebut nama dong. Perselingkuhan terbesar di 2024. Perselingkuhan terbesar 2024. Ada. Ramai. Ujungnya cerai. Nikahnya cepat. M. Suaminya orang biasa. Artisnya yang cewek ini, Pak. Iya, cewek. M. M. Inisialnya. Suaminya cowok. Eh, suaminya cowok. Suaminya bukan public figure. Orang biasa. Tapi pedagang. Iya. Yang selingkuh cewek atau yang cowok? Yang cewek. Yang cewek? Iya, tapi yang buget juga yang cewek. Menyesal. Sadar. Ada lagi. Ada lagi. R. Laki-laki. Ada lagi. D. Perempuan. Akan bercerai juga. Iya. Menikah lalu cerai. Belum menikah sekarang, dia akan menikah. 2024. 2024. Hitungan minggu cerai. D. Apa sih? Penyanyi dangdut. D. 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 Teman saya sendiri. Belakangnya P. Nanti dia marah dong. Nanti dia marah. Serem. Pernikahan Ayu Ting-Ting bagaimana? Baik-baik aja awalnya. Tapi hati-hati belakang. Belakangan. Jadi, saya pikir semua akan baik, akan cocok, asalkan dari Ayunya bisa ngontrol diri. Karena saya lihat dari segi ekonomi tidak seimbang. Ada harapan, ekspektasi yang tidak tercapai. Sebenarnya hubungannya cocok, tapi kontrol diri kalau misalkan mau tetap baik-baik aja. Terima padanya. Gitu. Kalau enggak, cerai. Karena mau tanya apa nih? Agak serem juga ngomong sama dia. Aduh. Tapi bisa meleset ya? Bisa meleset. Bisa meleset ya. Kalau saran-sarannya didengerin ya. Betul. Oke. Lu pernah enggak ketemu orang lain yang kayak lu juga? Pernah, banyak. Banyak? Terutama yang selebritis ya. Si R. Si R kabur. Saya ketawa. Siapa? Yang Indigo. R. Roy Kiyoshi. Saya enggak sebut nama. R. Jadi saya waktu itu ulang tahun ANTV. Lalu produser saya udah minta. Akhirnya sebut pasangan partnernya. Saya bilang, boleh. Terus saya masuk untuk diwawancarain. Tujuannya untuk saling lihat. Sayanya mau. Saya masuk ke dalam. Partnernya bilang dia udah pergi ke toilet tapi enggak balik-balik. Ya udah, akhirnya saya sama partner. Saya cuman ngerasa, kok pergi sih? Kenapa? Menurut lu dia punya kemampuan atau dia pura-pura? Setiap manusia punya kemampuan. Tapi ada yang dibuka, ada yang enggak. Ada yang diasa, ada yang enggak. Dia dibuka atau enggak? Dia dibuka. Pernah mencoba untuk membuka dia. Oh. Oke. Tapi kenapa dia enggak mau sepanggung sama lo? Enggak ngerti. Mungkin memang kebelet kali ya. Karena katanya mau kencing. Kalau dia lihat. Iya. Saya ajak kalau syuting, kencing saya tahanin. Profesional. Gitu. Mas, terakhir mas. Ramalan. Raffi Ahmad. Mbak Gigi. Raffi Ahmad bakal tambah anak perempuan. Cewek. Wah. Iya, anak ketiga. Cewek. Ini pertama kali saya bilang ya. Saya sering lihat kemarin di sosial media berita dia banyak. Terutama dukung Prabowo. Saya muncul tiba-tiba. Wah, bakal dapet anak ini dia. Perempuan. Perempuan. Anak ketiga. Karirnya makin menanjak. Hidupnya makin baik. Makin bagus. Semuanya. Saya malah sempat pikir apa saya ikut dia ya kerja ya. Tapi saya pikir enggak ah, itu bukan dunia saya. Jadi tim kreatif. Aku enggak kenal loh, ngomong kayak gini loh. Jadi apa lagi yang dinoteng saya nih? Dokter, sebenarnya saya lihat auranya bagus. Terang. Bersih. jarang, bahkan jauh dari orang-orang jahat. Banyak melakukan kebaikan, tapi banyak juga ditipu orang. Dikerjain orang. Dimanfaatin orang. Tapi enggak masalah. Enggak usah gelisah, jangan takut. Karena kan semuanya balik lagi. Rezeki semua datang lagi ke dokter. Balik ngalir deres. Jadi darah dokter keluar, darah dari Tuhan masuk. Jadi dokter itu punya energi yang bagus. Saya lihat, aura dokter itu warnanya biru. Biru muda. Wah, kosong dua nih. Iya. Kosong dua. Oke, thank you, Gumay. Sudah datang ke sini. Lu jaga kesehatan. Iya, pasti. Jaga kesehatan. Biar bisa ramal terus tahun depan. Dua tahun lagi, tiga tahun. Eh, gue mau tanya. Kenapa sih orang peramal itu kebanyakan, mohon maaf ya, gue tanya ya. Kenapa banyakan peramal, orang-orang yang superstitious, orang-orang yang punya kemampuan. Itu rata-rata umurnya pendek. Iya. Mbak Yu, Maki Jokobodo, saya sempat mikir gitu kemarin waktu kritis. Tapi saya pikir kalau kita minta sama Tuhan dikasih kesempatan. Saya terus berdoa. Saya sempat ketakutan. Apa karena saya paramal ya, paranormal. Jadi umur pendek. Terlalu banyak energi segala macam. Tapi saya ngerasa, semua kan maut sudah ditentukan. Kalau belum waktunya, ya nggak akan terjadi. Jadi saya mohon, kalau misalkan ini waktu saya, jangan dulu Tuhan. Tanggung jawab saya masih banyak. Ibu saya, bapak saya di Palembang. Saya ngehidupin segala macam. Kasianlah. Jadi bantu saya, kasih saya kehidupan lagi. Aib yang akan terbongkar di 2024. Deng, 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 deng. R. Gila yang namanya R, disumpah. Ada masalah apa sih kamu dengan namanya R. Apa R? R. Gue kagul diramal bagus semua. Nanti kasih tambahan ya. R-nya ini dua orang, Aibnya. Terbongkar. Dua orang. Kayak yang saya bilang dua tahun lalu, ada lima. Rebecca. Rizky Biler. Punya anak di luar pernikahan, Rizky Aditya. Semua itu udah saya ramal, saya regam blak. Revaldo. Terus, yang nggak masuk itu saat itu Rian sama yang belum terjadi. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi. istrinya A. Yang rame sama si D. Istrinya A. Eh, suaminya A. Suaminya A. Yang istrinya selingkuh sama si D. Yang sekarang punya anak. A, yang host yang lucu itu loh. Yang host yang lincah. Oh, A. A, istrinya A. Namanya A. Namanya A.D. Inisialnya. Tau aku. Suaminya namanya R.D. Suaminya R.R.D. Nah itu, belum terjadi ya. Semoga nggak terjadi. Akan mengalami badai berat lagi di rumah tangga mereka. Iya. Ada yang lebih berat lagi dari tahun lalu, kan? Iya. Luar aku tahun lalu sudah berat banget loh. Sudah berat, iya. Bisa lebih berat lagi? Iya. Si, itu sih, si siapa? D.C. ya? C.D. ya? Iya. Dia juga labrak saya. Oh iya. Aku sumpahin lo mati katanya. Saya sih ketawa aja ya. Saya nggak mau ribut. Saya mau berteman. Saya kan cuma ngeramal. D ya? C.D apa itu? D.C. 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 Sekarang baik-baik aja. Semua membaik. Saya juga berharap baik terus. Oke. Yang tadi ya aib yang bakal terbuka tadi dua orang yang namanya R. R ya. Oke bro, kita ketemu lagi nanti akhir tahun spesial edition hat gumai nanti gue buat. Kita akan bandingkan ya ramalannya yang sekarang dengan ramalan pembuktian dan yang akan terjadi ke depan. Oke siap Rara? Siap. Siap ya? Iya. Kasih dok. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard.